Intro Inisiatif rakyat kami membahas satu masalah besar Digital Divide atau kesenjangan digital ini adalah tentang petani yang tidak bisa menjual hasil panennya ke konsumen secara langsung melalui online karena dia tidak tahu bagaimana menggunakan komputer Ini juga adalah tentang orang butai yang tidak bisa menjelajahi lautan pengetahuan yang ditawarkan di World Wide Web karena banyak situs saat ini kurang user-friendly bagi mereka Ini juga adalah tentang nenek yang tidak bisa berbicara dengan cucunya di kota karena layanan internet yang terlalu mahal Kesenjangan digital atau digital divide ini memisahkan yang terisolasi atau diisolasi dari yang terhubung atau dihubungkan pada abad ke-21 Hari ini sekitar 3 per 4 dari populasi ASEAN memiliki akses ke internet Itu sebabnya untuk mengumpulkan suara dari kedua sisi kesenjangan digital Kita jalankan dari platform offline dan juga platform online Platform offline kami meliputi pembentukan koalisi atau kerjasama dengan organisasi-organisasi sosial serpemikiran yang berjuang untuk terwujudnya world-life balance Memulai kampanye populer internet untuk ASEAN dan tagline atau motto Everyone, Everywhere, Everytime Yaitu berarti siapapun, dimanapun, kapanpun Karena internet seharusnya adalah seperti itu untuk kita semua Kami juga sedang menjalani dua survei Satu untuk remaja dan satu untuk wanita profesional dengan tujuan menangkap kebutuhan dan harapan untuk world-life balance atau keseimbangan kehidupan dan pekerjaan mereka Di sisi lain, kami juga memiliki empat platform online yang meliputi Facebook, Twitter, Youtube, dan Instagram Kami sedang bergerak untuk mengubah usaha secara offline menjadi sumber online sehingga semua orang dapat menyaksikan pertumbuhan gerakan kami Kami ingin warga ASEAN terutama kaum muda, wanita, masyarakat pedesaan, orang-orang cacat, orang yang kurang beruntung untuk memulai berdiskusi baik secara offline maupun online tentang aspirasi mereka untuk world-life balance Kami ingin pemerintah menyadari perlunya mempertimbangkan world-life balance dalam pembuatan kebijakan World-life balance tidak harus menjadi perjuangan yang keras ataupun menjadi sebuah alasan World-life balance seharusnya menjadi visi dan kesempatan Apakah Anda mau mewujudkan world-life balance? World-life balance